Soal regulasi penggunaan senjata api maupun gas air mata ya, yang tidak boleh masuk ke stadion. Ini kan tadi Bang Akmal bilang PSSI berkilah gitu ya, bahwasannya itu sudah disosialisasikan. Nah, apakah sudah di cross-check ke pihak kepolisian? Apakah informasi ini tersampaikan nggak ya Bang Akmal? Ya, sebenarnya dengan masuknya gas air mata ke stadion berarti kan tidak tersampaikan. Sebenarnya bukan gas air mata, helm, polisi, kemudian penutup muka termasuk penutungan dan tameng itu tidak boleh masuk ke lapangan bola atau digunakan sebagai alat pengaman dalam sebuah pertandingan. Itu pun masih dilakukan. Bukan cuma di tanjuruhan, di lapangan-lapangan lain masih dilakukan. Artinya jangan berpikir bahwa polisi itu ngerti aturan FIFA. Jangan pernah berpikir Polres, Kapolres, Kapolda itu paham regulasi FIFA. Mereka kan tidak semua polisi punya pesen di sepak bola. Tidak semua Kapolres, Kapolda itu ngerti bola. Nah, karena itu perlu adanya sosialisasi. Yang ke depan misalnya salah satu bentuk rekomendasi yang akan kita keluarkan adalah harus adanya sinkronisasi antara aturan FIFA dengan aturan kepolisian terkait ROTAP atau SOP pengamanan pertandingan sepak bola. Dalam lingkungan khususnya pertandingan atau pertandingan olahraga. Karena nanti ke depannya bisa digunakan juga buat pertandingan poli, bisa juga untuk basket, atau pertandingan lain yang melingkutkan... mengundang banyak ramai yang... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!